Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang HTML dan ISS. Sebelum itu, saya akan menyebutkan anggota kelompok kami, yaitu pertama Muhammad Abdul Sabili dengan NPM FON 08-101-0101. Kemudian saya, Farul Firman Shah, NPM FON 08-101-0199. Kemudian ada Julio Cahya Prayoga dengan NPM FON 08-101-0122. Dan anggota kami yang terakhir adalah Muhammad Shogisahab dengan NPM FON 08-101-0107. Baiklah, kita mulai. Pertama, kita awali dengan membahas HTML atau yang merupakan singkatan dari hypertext markup language. Struktur dasar dari HTML adalah elemen dantec. Contoh tek ini yaitu doktab, HTML, head, dan body. Rasanya enggak afdol kalau kita belajar sebuah bahasa pengrograman, namun enggak menuliskan hello world. Tetap hello world pada HTML, bentuknya seperti ini. Bentuk kode dari hello world HTML. Namun, pembahasan kode hello world ini nantinya kita akan bahas setelah kita mengetahui tek-tek HTML. Tek pada HTML. Menurut bentuknya, tek pada HTML ini memiliki dua tipe, yaitu ada yang mempunyai pembuka dan penutup, dan ada yang tidak memiliki penutup atau singkat. Dan untuk letaknya, tek pada HTML ini terbagi menjadi dua, yaitu tek pada head dan tek pada body. Untuk struktur tek pada HTML ini, diawali dengan kurung siku buka, kemudian dilanjutkan dengan nama tek, atribut, kemudian dilanjutkan dengan nilai atribut, yang kita gunakan dan ditutup dengan kurung siku tutup. Untuk tek-tek yang dapat kita gunakan pada head, terdapat empat macam, yaitu titel, CSS, metadata, dan JavaScript. Titel ini akan menjadi judul pada tab browser. Kemudian CSS akan menjadi style pada teks HTML kita. Kemudian metadata akan memberikan informasi yang mendeskripsikan website kita. Dan yang terakhir, JavaScript, untuk file JavaScript yang akan kita gunakan. Tek pada head ini nantinya tidak akan ditampilkan pada website, kecuali tag detail yang akan ditampilkan pada tab browser website kita. Kemudian tag pada body. Tag pada body terdapat beberapa macam, yaitu tag-tags, pendukung teks, gambar, hyperlink. Sebenarnya selain pat-tag ini masih banyak lagi tag pada body HTML yang dapat kita gunakan. Kita nantinya akan ambil dua contoh tag yang dapat kita gunakan pada body. Pertama kita ambil contoh tag yang dapat kita gunakan pada body adalah tag paragraph. Tag paragraph ini berfungsi untuk menampilkan sebuah paragraf pada website. Tag paragraph merupakan jenis tag yang memiliki pembuka dan penutup. Untuk struktur tag paragraph dapat kita lihat pada gambar, yaitu diawali dengan opening tag B, kemudian diakhiri dengan closing slash B. Di antara opening dan closing tag merupakan elemen konten yang nantinya akan ditampilkan pada browser sebagai sebuah paragraf. Selanjutnya, contoh tag yang dapat kita tambahkan pada body yaitu tag heading. Tag heading ini juga merupakan sebuah contoh, jenis tag-tags yang akan menampilkan sebuah tag. Berdasarkan ukurannya, tag heading ini dibagi menjadi 6, yaitu H1 merupakan tag heading yang paling besar, kemudian lanjutkan H2 yang merupakan tag heading ukurannya lebih kecil dari H1, dan di akhirnya dengan H6 mengurangkan tag heading paling kecil. Untuk struktur tag heading dapat kita saksikan pada setelah selanjutnya. Struktur tag heading hampir sama dengan tag paragraf, yaitu dibuka dengan opening tag, dan di akhirnya dengan closing tag. Seantara opening tag dan closing tag merupakan sebuah konten yang akan ditampilkan pada website. Namun, hal yang membedakan adalah, karena heading tag memiliki 6 tipe berdasarkan ukurannya, maka opening tag dan closing tag akan menyesuaikan dengan jenis heating yang kita pakai. Contohnya, di sini kita lihat pada gambar, heating tag yang dipakai adalah H1, maka closing tag juga akan mengikuti opening tag yaitu H1. Namun, jika kita memakai heating tag H6, maka closing tag juga akan H6. Baik, setelah kita mempelajari tentang tag-tag pada HTML, struktur dasar HTML, mari kita bahas kode hello world pada HTML. Pertama, yaitu ada tag HTML. Tag ini akan memberitahukan pada browser bahwa tag ini merupakan sebuah tag HTML. Kemudian ada tag head yang berisi tag title, yang sebelumnya setelah kita bahas bahwa tag title ini akan menampilkan sebuah nama pada tag browser website kita. Selanjutnya yaitu tag body. Tag body ini yang nantinya akan menampilkan hello world pada website kita. Pada kode ini digunakan tag paragraph untuk menampilkan hello world. Itulah bentuk kode hello world pada HTML. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalakan nama saya Muhammad Zabini Rilhak, NPM 2008-1010101. Dan di sini saya akan melanjutkan jelasan dari teman saya yang tadi itu HTML part yang pertama. Yang ini sekarang saya akan menuliskan HTML part kedua. Jadi saya akan mulai dari list. Jadi list pada HTML itu terdapat tiga macam. Antara lain yang pertama yaitu ordered list, unordered list, dan definition list. yang di mana sintaksenya seperti ini. Ya ada OL, jika ordered list ya tinggal buat OL, tag nanti langsung akan terbuat. Dan unordered list ya seperti OL, kalau definition list ya juga di L. Nah yang di mana tag order list dan unordered list pasti terdapat tag LI-nya di dalamnya. LI di sini merupakan tempat untuk kita menaruh list item-nya. karena LI itu singkatan dari list item. Nah sedangkan untuk definition list terdapat tag DT dan DD. yang di mana DT itu seperti judul dari sebuah list-nya. Misalnya seperti kan ini namanya kan definition list, berarti misalnya ada judulnya list. Nah list ini merupakan DT-nya, dan yang ini tuh yang nulis pada HTMLnya bla 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 ini merupakan DT-nya. Mungkin seperti itu. kemudian selanjutnya yaitu attribute di dalam tag list. Nah terdapat beberapa attribute yang, tapi yang pada umumnya digunakan yaitu berupa type. Ya jadi kita akan menentukan tipe apa yang akan digunakan dalam list kita nantinya. Nah jika pada ordered list itu terdapat beberapa tipe yaitu beberapa value untuk mengisi tipenya tadi. Yang pertama yaitu ada angka 1, nanti list-nya akan menjadi angka 1, eh angka 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Kemudian ada juga huruf A, kapital. Nanti angka selanjutnya akan muncul huruf A, B, C, tapi yang besar, yang kapital. Juga yang huruf A kecil. Nah disini juga ada I kecil sama I besar. Nah I kecil itu merupakan anggaromawi, I besar juga anggaromawi. Nanti akan terbentuk anggaromawi di list-nya. Nah kemudian pada UL, kita juga bisa menentukan tipen list-nya menggunakan kata kunci disk, square, dan circle. Nah kalau pada default-nya, jika kita tanpa menambahkan tip-tip type ini, biasanya unordered list akan menggunakan tipe circle. Jadi tanpa ada polongan di tengahnya. Jadi ada bulat gitu, warna hitam. Nah jika kita mengganti tipenya seperti disk, nanti akan muncul list-nya itu bertipe ada bulatan yang ada tengah-tengahnya yang ada polongan. Ada seperti donat. Ya kemudian ada juga yang square. Square itu nanti akan berbentuk kotak. List item-nya, yaitu yang strip-stripnya biasanya. Ya kemudian hyperlink. Nah hyperlink itu merupakan penghubung antara sebagian program dengan program lain atau website dengan website lain. Nah jika pada HTML kita dapat menggunakan hyperlink ini menggunakan tag A. Dan di mana di dalamnya itu juga terdapat sebuah atribut wajib yang berupa RF. Nah RF di sini merupakan tempat untuk kita menuliskan sebuah link yang ini dituju nantinya. Nah kita bisa mengisikan link tersebut menggunakan beberapa cara, yaitu berubah external link, internal link, atau pick anchor. Nah contohnya yaitu external link misalnya kita ingin menghyperlink dokumen HTML kita kepada Google misalnya, Facebook lah. Jadi kita tinggal masukkan, tapi harus masukkan HTTPS-nya juga. HTT2 slash slash gitu, seperti itu. Nah jika menggunakan internal link, maka kita tinggal menggunakan file HTML yang lain. Misalnya kita ingin menggunakan menuju ke HTML yang selanjutnya. misalnya dari main HTML yang main menuju ke product. Nah itu nanti double sendiri kan. Nah nanti dimasukkan di RF-nya di sini masuk product ke HTML. Nanti akan menuju ke product. Nah jika sedangkan yang pick anchor ini yaitu anu apa misalnya di dalam HTML kita itu terdapat banyak banyak anu. Banyak bagian lah. Bagian-bagian. Nah kemudian pada bagian yang terakhir itu ya setiap bagian itu kita kasih ID. Nah jika kita ingin mengakses ke ID tersebut, nah kita bisa isi pick anchor tadi. Ya pakai hashtag nama ID-nya. Nanti akan menuju ke pick anchornya tersebut. Nah ketemu mempunyai atribut di dalam tag hyperlink. Nah di dalam tag anchor selain terdapat selain terdapat atribut yang wajib tadi seperti RF juga terdapat atribut berupa target. Nah target ini seperti seperti halnya jika kita menekan klik mengklik link-linknya maka kita akan menuju ke link yang dituju dengan tampilan yang seperti apa. Misalnya kalau misalnya self ini underscore self berarti kita akan membuka pada halaman tab itu sendiri. Jadi di tabnya itu sendiri. Kemudian yang underscore blank ini maka kita akan membuka tab baru. Nah kemudian yang parent dan top ini ini sebenarnya ada hubungannya dengan frame set. Ya jadi kalau underscore parent ini nanti akan kita dibukakan pada frame yang diatasnya. Nah jika yang underscore top ini kita akan dibukakan hyperlinknya tersebut di parent yang paling atas. Ya paling parent seperti itu. Yang mungkin agak susah emang. Saya juga agak gak seberapa paham tentang frame set. Ya mungkin seperti itu saja. Tapi yang penting ini self dan blank. Jadi intinya kalau self itu dibuka pada tab sendiri jika blank itu dibuka pada tab yang baru. kemudian image. Di HTML kita juga bisa menyimpan sebuah gambar. Kita bisa untuk menggunakannya itu kita bisa menggunakan sebuah tag yang bernama img. Yaitu singkatan dari image. Nah di dalam img ini mendapat sebuah tribut wajib seperti anchor tadi A. Kalau anchor tadi kan grave. Kalau disini SRC. Ya SRC ini merupakan wajib dalamnya. Nah gunanya sebagai apa? Menentu lokasi gambar tersebut. Ya seperti hyperlink sih. Nah jadi misalnya kita menaruh gambarnya di mana. Misalnya di folder mana. Nah itu kan berarti merupakan kita mengisikan linknya ini dengan isi internal link. Nah kita juga bisa mengisikan external link yaitu misalnya kita ambil foto dari Google Drive dari Facebook mungkin. Nah itu juga bisa. Tapi kadang nanti berpengaruh dengan web kita. Misalnya web yang dituju itu sedang down itu juga akan ikut down. Kalian tidak akan muncul. Ya. Nah ini juga perlu diketahui bahwa tag img ini tidak memiliki tag penutup. Beda dengan tag-tag yang sebelumnya tag ini tidak memiliki tag penutup. Jadi tinggal gini aja. Nanti tinggal diisikan lokasi file gambarnya nanti akan muncul gambarnya di dokumen HTML. Nah ini juga terdapat attribute beberapa attribute dalam tag img. Antara lain ya SRT tadi kan yang wajib tadi. Dan juga ada ALT. Nah ALT ini merupakan alternative text. misalnya jika gambarnya itu tidak bisa diakses atau error atau down web yang dituju itu. Nah kita akan munculkan ALT-nya tadi. Misalnya ada logo UPN. Nah kemudian ALT-nya itu diisi dengan tulisan logo UPN. Maka jika gambar logo UPN-nya tidak tidak muncul maka yang muncul akan ALT-nya tadi. Tulisan sebuah logo UPN. Seperti itu. Nah kemudian title. Title ini juga sama seperti ALT. Kemudian yang weight dan height ini untuk mengatur panjang dan berapa lebarnya. Biasanya kita tinggal mengatur salah satunya saja sih. Soalnya biar yang lainnya ikut ikut lebar ikut membesar. Jadi misalnya kita atur weight-nya beberapa persen dari sebelumnya. Nah maka nanti height-nya juga akan tapi kalau misalnya kita atur sendiri weight dan height-nya biasanya sih kalau enggak pas itu akan akan rusak. Ya ini seperti itu. Kemudian table. Ya table atau table. Nah untuk dalam HTML ini kita juga bisa membuat sebuah table. Nah untuk membuatnya kita kita tinggal menggunakan sebuah tag yang bernama table. Nah di dalam tag table ini kita dapat beberapa tag antara beberapa tag atau elemen yaitu tr, td, thead, tbody, th. Jadi pada yang simple table yang simple itu biasanya hanya memiliki tag table di dalam yang terdapat sebuah tag tr dan td. Jadi tag tr ini merupakan sebuah baris. Jadi misalnya kita ingin membuat baris baru tinggal kita membuat tr. Ini di dalamnya kita memasukkan baru td. Td ini kolom-kolomnya. Jadi misalnya ada kita ingin membuat satu baris dua kolom. Berarti tinggal tr-nya satu kali dalam tr-nya ada dua td. Yang di mana kami presentasikan bahwa td-nya terdapat dua kolom. Nah kemudian thead dan tbody ini apa? Td dan tbody ini merupakan inti. jadi kayak seperti dalam tabel itu terdapat kan terdapat yang paling atas dan yang paling kiri yang paling kiri dalam satu kolom dan dalam atasnya barisnya juga. Nah itu biasanya disebut thead dan tbody. Jadi misalnya kita ingin misalnya kita ingin menaruh dalam tabel di atas itu bentar kita akan buka Excel aja. Misalnya kita di sini kita membuat sebuah tabel. Nah di sini pasti kan ada yang namanya tabel yang lebih besar kalau saya gini kan gini kan misalnya nama nama ini merupakan thead ini merupakan thead dan ini semua ini tidak adalah tbody jadi jika kita ingin membuat thead tbody ya ini harus dibisahkan dengan ini misalnya ini thead ini tbody nah kemudian thead itu apa thead thead ini merupakan tablehead tapi yang versi yang versi kolom jadi yang thead tadi itu yang versi baris jadi yang atas ini dan untuk yang thead yang ini itu versi yang kolom jadi yang disini nah jadi kita akan membuat disini nanti kalau misalnya pakai thead nah thead ini adanya dimana adanya di dalam di dalam tbody tadi kita buat tbody thead dulu isi beberapa baris isi beberapa td kemudian kita isi tbody di bawah thead terus kita langsung masukkan th tadi itu supaya untuk bisa menjadikan ini ini seperti itu selanjutnya nah ini atribut dalam tag table nah dalam tag table ini juga terdapat beberapa atribut antara lain seperti border cell spacing cell padding call span row span nah border itu sendiri kita bisa tahu ini kan juga seperti ini juga border kita semua pasti tahu apa itu border nah untuk mengatur bordernya itu kita tinggal atur berapa piksel 2 piksel nah terus bisa atur cell spacing cell spacing ini merupakan jarak diantara data jarak antara datanya jadi ada spasinya nanti kelihatan dari bordernya nanti ada jarak untuk cell padding ini merupakan padding padding di dalam datanya di dalam cell nya jadi misalnya kita ingin mengatur padding nya di dalam data ya tinggal pakai ini cell padding atau piksel kemudian call span dan draw span ini ini merupakan fitur untuk misalnya kita ingin merge misalnya merge ini satu dua kolom ini menjadi satu kolom kalau di user kan langsung tinggal di merge kalau disini pakai yang namanya call span dan draw span kalau gini ini namanya call span jadi kolom yang disatukan kesengan rospan nanti seperti ini jadi misalnya ini di merge seperti ini ini merupakan pakai rospan seperti itu kemudian masuk ke dalam form untuk membuat sebuah form pada dokumen HTML kita dapat menggunakan tag berupa form tadi yang didalainya java diisi dengan metode atau action metode ini sebenarnya mungkin nanti di javascript atau bhp post dan pop edisinya seperti itu kemudian di dalam text form terdapat beberapa elemen fungsinya itu berbeda-beda antara lain seperti input text area select button label ini juga gunanya itu berbeda-beda jadi input itu misalnya kita ingin memasukkan sebuah nilai misalnya 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 kita ingin login login facebook kan ada sebuah form misalnya kita ini buka facebook saya sudah login nah ini nah ini ini merupakan form jadi misalnya seperti ini nah ini ini merupakan input tag input ini menggunakan tag input ini tag input ini tag input juga tag input juga nah tapi ini kok bisa kok bisa tidak kegiatan tulisannya selama yang ini kelihatan nah itu pakai tipenya jadi berapa tipe dalam dalam elemen elemen form ini jadi input ini seperti tadi itu input nah kemudian text area itu nanti kita bisa memasukkan sebuah misalnya pesan jadi misalnya kita menulis pesan banyak nah itu pakai text area sedangkan select ini kita seperti buat drop down ya drop down sedangkan button ini ya seperti tadi itu sub submit dan daftar ini ini merupakan sebuah button kemudian label nah label ini itu menamai menamai ininya nah ini tanggal lahir ini merupakan label tanggal lahir ini label dari ini dari drop down nah ini merupakan drop down dari select tadi yang kita tanggal lahir itu merupakan select nah ini beberapa element form nah input ini memiliki ribu berupa tipe yang nilainya dapat diisi dengan nilai nah ini text password radio checkbox submit reset button nah text ini tadi seperti ini nah ini berupa text nah jika yang tadi tidak ada kelihatan tulisannya itu berupa password kemudian radio itu seperti ini nah ini merupakan radio kemudian kita milih nah ini nah ini drop down ini langsung drop down yang select tadi elemen select ya kemudian text area ya oh iya ini text input ini rata-rata tidak memiliki tidak memiliki text penutup ini text input serta text input tidak memiliki text penutup nah ini text area nah text area pada HTML digunakan untuk tempat input user yang dapat diisi dengan banyak kata cerita di seperti memberikan pesan cerita nah itu nah text saya yakin ini merupakan text di HTML untuk menggunakan yang dibuat untuk membuat sebuah input elemen berupa drop down yang lainnya bisa dipilih oleh user seperti ini ini juga terbakan dari select elemen select nah kemudian selanjutnya sebuah button button itu seperti ini daftar ini merupakan sebuah button jadi digunakan untuk membuat sebuah tombol yang dimana memiliki beberapa tipu antara lain tipenya itu seperti submit asset atau button biasa nah dan text label nah text label ini digunakan untuk mempresentasikan judul dari elemen form yang lain yang digunakan dalam form kita seperti text input select dan lain-lain ini seperti itu mungkin ini referensi dari saya mengambil materi-materia ngambil dari referensi Kompas.com dan juga W3School share banyak tau W3School materi-materia W3School mungkin itu sesuatu dari saya mungkin apabila ada salah kata mohon di maafkan Wassalamualaikum Wrahmatuh هو so gospel terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawgi Sahab Dari kelas memograman web F081 Kelompok 5 dengan NPM 2008-10107 Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang CSS Atau disebut Cascading Style Sheet Di sini saya akan membahas pengetikian terlebih dahulu Jadi CSS ini adalah standar pembuatan dan pemakaian style Untuk dokumen restruktur Nah CSS ini digunakan untuk mempersingkat penulisan tag HTML Seperti font, color, text, dan table Menjadi lebih ringkas sehingga tidak perlu penulisan dua kali Atau pengulangan tulisan Nah awal munculnya CSS ini Setelah muncul HTML atau Standard Generalized Markup Language Pada tahun 1970-an Dan menjadi teknologi internet yang diresmikan oleh W3C World Web Consortium pada tahun 1996 Nah pada awalnya, CSS ini merupakan ide dari Hakon Wium Lee Pada proposalnya pada tahun 1995 Pada konferensi W3C di Cicago, Ilonis Setelah itu, Lee mengembangkan standar dari CSS Dengan temannya yang bernama Bert Brokbos Setelah diresmikan oleh W3C tahun 1996 Di akhir tahun itu, CSS level 1 resmi dipublikasikan pada bulan Desember Nah, CSS level 1 ini juga didukung oleh programmer perusahaan ternama Yaitu Microsoft yang bernama Thomas Redden Kemudian dari CSS level 1 ini Pada tahun sekarang ini, CSS sudah CSS level 3 Jadi sudah ada perkembangannya dengan beberapa pemuktahiran atau update terbaru Nah, ini adalah salah satu contohnya Jadi ini adalah web Siamik UPN Veteran Jawa Timur Nah, ini webnya ini kalau memakai CSS itu seperti ini Terlihat ada warnanya, rapi Kemudian ada fontnya berbeda-beda Ada colornya Nah, kemudian kalau tanpa CSS Dia itu seperti ini Nah, Adi itu anggapannya ini CSS ini sebagai sebuah penghias Atau untuk membuat lebih bagus Dan HTML ini sebagai kerangkanya Jadi kalau dianggap Kalau anatomi manusia HTML itu adalah kerangka tulangnya Sedangkan CSS ini adalah kulitnya Nah, CSS ini jadi dia bisa menghias Jadi yang seperti yang tadi Dengan CSS itu seperti ini Kemudian tanpa CSS itu seperti ini Hanya polosan belum ditambahi sebuah Tambahi warnanya, fontnya Terus belum tempat posisinya Kemudian kita lanjut Nah, CSS ini jadi ini ringkasannya Aturan yang digunakan untuk menampilkan elemen Atau tag HTML Kemudian dia ini dibuat terpisah dengan HTML Kemudian dia ini tujuannya itu Untuk memisahkan konten dan style Kemudian satu CSS dapat digunakan Banyak halaman Dan satu halaman HTML Dapat terlihat berbeda dengan CSS yang berbeda Jadi jika halaman ini Di aplikasi dengan CSS yang lain Jadi hasilnya pun juga bisa berbeda Dan satu CSS ini bisa digunakan banyak halaman Kemudian ini anatomi CSSnya Nah, jadi anatominya itu pertama ada selektor Selektor ini seperti kita memilih dulu Apa yang mau kita ubah Nah, disini contohnya ini yang ingin dirubah adalah H1 atau heading 1 Selektornya yang ingin kita ubah Kemudian ada property Property ini ada banyak Disini contohnya adalah color Jadi disini kita ingin membuat warnanya Agar menjadi biru Jadi property yang kita ubah adalah colornya Kemudian ada value Nah, ini value nilainya ini kita ubah menjadi blue Sehingga warna hurufnya bisa menjadi warna biru Nah, kemudian di CSS ini ada font styling Di font styling ini ada banyak Apa? Propertinya Disini ada font family Font family ini mengatur jenis font yang akan digunakan Contohnya ini jika kita ingin merubah fontnya menjadi Times New Roman, Arial, atau Elvetica, OpenSearch, dan lain-lain Kemudian font size Jadi kalau kita ingin mengubah ukuran font Kita menggunakan font size Dengan value-nya ini kita bisa Dengan pt, atau pixel, atau yang lain Font weight ini mengatur ketebalan font Jadi kita bisa dibultkan atau ditebalkan Kemudian ada font varian Nah, ini mengubah font menjadi small caps Jadi yang lebih kecil gitu Kemudian ada font style Font style ini bisa mengubah font menjadi Becetak miring, atau italik, atau yang lainnya Kemudian ada linehack Linehack ini mengatur spasi antar baris Jadi baris pertama dan baris keduanya bisa Diberikan spasi seperti 1,5 pt Seperti itu Kemudian disini untuk CSS ini ada font shorthand Jadi kita dapat mempersingkatnya Seperti yang tadi kita membahas tentang font Nah, di font ini shorthandnya itu seperti ini Jadi yang font Ada font style Font style italic Font varian Jadi satu baris saja yang kita tulis Tidak perlu menulis propertinya dulu Jadi langsung kita tulis font italic Normal, bold Dengan catatan dia harus urut font style Font varian, font width, font size, linehack, font family Jadi dia harus urut seperti itu Sehingga terus kita Masukkan nilai value-nya Italic, normal, bold, dan yang lainnya Kemudian ada CSS text styling ini Nah, disini ada color Color ini memberikan warna pada tulisan Nah, ini contohnya ada nama warna Hexadesimal, RGB Ini itu yang kita ubah Jadi value-nya bisa kita ubah dari nama warnanya Hexadesimal atau RGB RGB, red, green, blue Jadi itu satuannya Text align Text align-nya mengatur format Paragraph atau text Kita bisa ubah left, right, center, atau justify Kemudian ada text indent Dia ini memberi identasi pada paragraf atau text Dengan value-nya kita bisa pixel atau percent Kemudian ada text decoration Kemudian ada text decoration Itu mengatur dekorasi pada text Kita bisa atur known, underline, overline, atau land through Kemudian ada text transform Dia ini mengubah jenis huruf menjadi besar, kecil, atau kapital Nah, disini bisa known, lowercase, uppercase, atau capitalize Jadi dikapitalkan Atau di lowercase dia kecil semua Uppercase dia yang depannya besar None tidak ada sama sekali Kemudian ada letter spacing Dia ini mengatur spasi antar huruf Dengan value-nya normal Atau kita atur dengan pixel-nya, px Kemudian ada word spacing Mengatur spasi antar kata Dengan value yang sama seperti yang tadi Normal dan pixel Kemudian di CSS ini Kita bisa mengatur background-nya Nah, jadi di background ini ada Contohnya background color Nah, background color ini mengatur warna pada background Dengan value-nya seperti yang tadi Kita bisa atur dari nama warnanya XA decimal dan RGB Terus ada background image Nah, jadi ini kayak kita mengatur gambar yang akan digunakan pada background Contohnya disini Body Kemudian di dalamnya ada background image Jadi di body-nya semuanya Gambarnya adalah background image itu Kemudian dengan value-nya URL Jadi kita ambil dari dalam gambar .jpg Yang sudah ada di dalam file web kita Kemudian ada background repeat Background repeat ini mengatur jenis pengulangan gambar pada background Dengan value-nya bisa repeat Terus repeat X dengan sumbu X Repeat Y atau no repeat Kemudian ada background position Itu mengatur posisi gambar pada background Jadi kita bisa posisikan gambarnya di tengah Atau di mana Seperti itu Kemudian disini ada Yang seperti yang tadi CSS background shorthand Jadi ini adalah singkatannya Jadi ada background Kemudian color URL Position repeat Nah, jadi kalau kita ingin lebih cepat Jadi kita tinggal masukkan background Terus kita masukkan color-nya yang diinginkan Like green, terus URL-nya URL-nya background.png Kemudian position-nya top left Terus repeat, no repeat Jadi seperti itu Langsung satu baris Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan Disini ada pengertian CSS Saya ambil dari website Kemudian bagian dari materi ini Bagian besarnya Saya ambil dari Youtube Pak Sandika Gali Dari playlist CSS Dasar Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada salah kata Atau salahnya salah lakukan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Julio Coyaprayoga NPM 2008 1010 122 Disini saya akan Mempresentasikan Tentang CSS Lanjutan dari teman saya Yaitu Mas Yogi Disini saya kebagian materi Yaitu Materi selektor Pseudoclass Inheritance Dan Specificity Langsung saja Kita masuk ke Materi presentasi Yang pertama Selektor Selektor digunakan untuk Mendefinisikan Suatu elemen pada CSS Selektor mempermudah kita Dalam melakukan pengeditan HTML Berikut ini adalah Macam-macam Bentuk selektor Yaitu ID Class Dan All elemen Saya akan Langsung praktikan Selamat menikmati selector disini terdapat tidak seperti yang tadi ada ID class untuk bintang sendiri mewakili semua elemen contohnya seperti ini alam heating satu atau H1 ini tidak punya sama sekali selector maka ternyata itu saya akan menambahkan sebuah selector bahwa flash yang saya namai hello mari kita lihat berikut ini adalah bentuk preview dari ting satu selanjutnya A1 lagi kita masukkan nah untuk membedakan antara heating satu yang pertama ini dan heating satu yang kedua kita gunakan selector bahwa class atau ID nah itu kita masuk ke CSS nya jika kita tidak menggunakan selector maka semua bentuk heating satu akan berubah menjadi biru namun jika kita menggunakan selector karena tersebut tidak berpengaruh pada heating satu karena pada heating satu kita menggunakan class untuk memunculkan dalam CSS nya class sendiri menggunakan titik dan nama class nya di samping foto seperti ini class kurung kurawa color disini bisa kita lihat perbedaannya jika kita disini kan class nya ID atau element nya maka semuanya yang dalam H1 ini akan berubah menjadi aqua warna aqua seperti sebelumnya namun jika kita mendefinisikan atau menulis class nya secara spesifik maka beberapa elemen tersebut akan mengikuti ganda kita seperti ini balik lagi ke presentasi selanjutnya tab pseudo class pseudo class digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi khusus patah HTML menggunakan CSS contohnya seperti kondisi ketika mengeklik link dalam website yang sudah dikunjungi atau belum berikut ini adalah beberapa contoh pseudo class yaitu yang pertama hover yang kedua link yang ketiga active selanjutnya mari kita coba saya akan menghapus dari lebih dahulu dalam waktu saya masukkan scrolling saya masukkan saya masukkan misalkan link ini kita masukkan link ini kita masukkan link ini setelah itu dalam CSS nya kita tulis jika sudah kita kunjungi maka seperti ini kita tambahkan A cover color black kita bisa dilihat kebedaan seperti tadi kita hilangin ini maka saat mouse dalam tulisan ini tulisannya tidak berubah namun saat kita tambahkan over pseudo class over maka saat kursor kita ke tulisan julio jahe praekaya ini maka tulisannya berubah menjadi warna hidup itu itu adalah sedikit contoh dari pseudo class selanjutnya ini dari tense dari tense dari tense adalah pewarisan nilai atau value dari properti yang dimiliki oleh parent nya contoh properti yang bisa diwariskan antara lain adalah color font dan letter spacing langsung kita ke contohnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tidak disini saya membuat dua paragraf yaitu larang ipsum 1 dan larang ipsum 2 dan juga terdapat titing satu yang bertuliskan dalam work. Untuk membuat under change kita bisa menulis langsung ke body atau parent-nya. Kita tulis misalkan kalau Maka semuanya akan mengikuti warna dari body atau parent-nya itu tapi ada beberapa yang tak bisa seperti halnya link secara default dari link adalah defaultnya tidak mengikuti very dense misalnya seperti p3x2 default bisa dilihat meskipun kita tambahkan warna dalam body atau parent-nya menjadi abu-abu link-nya tidak mengikuti abu-abu. untuk membuat akar ini mengikuti menjadi abu-abu kita bisa melakukan spesifik seperti A Inherit 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 selanjutnya ada specificity specificity adalah konsep yang membuat elemen pada HTML menjadi lebih spesifik sehingga kita dapat mudah mengedit elemen yang setuju dalam specificity terbagi menjadi 4 bagian yang memiliki nilai prioritas yang pertama atau tertinggi yaitu inline text yang memiliki popot sebesar 1000 yang kedua ada ID yang memiliki popot sebesar 100 yang ketiga ada class yang memiliki popot sebesar 10 dan elemen besar yang memiliki popot 1 contohnya seperti ini disini terdapat class dari der yang saya spesifikan ke dalam A tadi hanya dalam A saja yang saya edit contohnya seperti ini 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 saya free class class paragraph Terima kasih. 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 Terima kasih.